Intro Hai selamat datang diri aku Nenei Thinking Kali ini saya mau mengajak kita semua ke Cerebon Ke makam Sunan Gunung Jati atau Syarif Yaitullah Atau disebut juga Syed Al-Kamil Saya datang kesini karena erat sekali kaitannya Antara hubungan Kerajaan Kesultan Banten Demak kemudian Jepara serta Cerebon Nah sebelumnya begini dalam sejarah penyebaran Islam Indonesia Kita mengenai 9 wali dan salah satunya adalah beliau Beliau lahir tahun 1448 Dan merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdaluddin bin Ali Nurul Alam Yang menikah dengan Nyimah Selarasantam Putri dari Sri Baduga Maharaja Yang kemudian setelah menikah ibunya berganti nama menjadi Syarifah Mudaim Akhirnya ini adalah seorang penguasa Mesir Putra dari Ali Nurul Alim Yang keturunan dari Syed Abdul Malik Azamaktan Dan ini kalau gak salah berasal dari India ya Nah di usia yang masih muda sekali Sunan Gulung Jati ini sudah banyak belajar agama Terutamanya dia juga sepertinya mewarisi kecenderungan dari kakek buyutnya Jadi ada kecenderungan spiritual dari Jamaluddin Akbar Al-Husayni Dan itu kenapa ia meneruskan pembelajaran agamanya hingga ke Timur Tengah Beliau sampai ke Cerebon itu sekitar tahun 1470 ya Berarti sekitar usia 22 tahun Dan mendapat dukungan kesultanan demak dari Raden Malasungsang Atau juga disebut panggilan Cakrabuana Kemudian didematkan menjadi lajian Cerebon kedua pada 1479 Dengan gelar Maulana Jati Nah terdapat sejumlah naskah kuno yang mengungkapkan Kipras dan Gulung Jati Mulai dari gaya kepemimpinannya Kemudian dakwa Islamnya hingga kemudian kesaktiannya Beliau berpengaruh besar pada penyebaran Islam di Cerebon dan sekitarnya Dan juga sebenarnya meletakkan dasar-dasar pengembangan Islam dan perdagangan ya Utara di Banten di era 1525-1526 Menurut carita Purwaka Cerebon Nagari Sunan Gulung Jati ini mendapat penghormatan dari Raja-Raja Jawa Seperti Raja Demak, Raja Pajang Dan itu kenapa beliau juga mendapat gelar Raja Pandita Dianggap sebagai kedudukannya yaitu Raja dan Ulama Beliau memiliki metode dakwa yang beragam Misalnya mulai isu-isu perdagangan, isu perkawinan, isu politik Hingga juga termasuk isu-isu penaklukan layah Kemudian dengan menggunakan budaya misalnya dengan gemelan Maka ia menyebabkan Islam dan merubah kebiasaan orang yang membaca mantra Menjadi doa-doa islami Dia juga sangat aktif dalam menyeru agar orang itu percaya kepada Atau lakyatnya percaya kepada Allah Nah Sunan Gulung Jati ini memiliki salah satu ajarannya Itu terkenal sekali kalau di Cerebon Dibilang bahwa sebenarnya masyarakat itu harus atau dianjurkan Untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakan fakir miskin Pada masa kejayaannya Sunan Gulung Jati juga terkenal ahli dalam bidang politik Ia menyebabkan Islam dan mengembangkan selain ke Cerebon juga ke Kerajaan Padajaran Dan yang paling penting ia juga yang dengan tegas berani mengusir Portugis di Selat Sunda Dibantu oleh Kerajaan Demak dan juga Jepara Sunan Gulung Jati juga telah dari bidang pendidikan Ia tidak segar berbagi pengetahuan melalui dakwah Islam Dan juga menjadi pendidik hingga pelosok-pelosok desa Menurut Nasrana Sekakuna Cerebon Sebenarnya Sunan Gulung Jati ini juga datang sering sekali Menurut-menurutnya pada malam Jumat Ada kegiatan rutin pengajian mereka yang namakan Sebak Liwan Hingga hari ini kelihatannya masih berjalan Dan dalam pertanggangan eksistensinya Maka Sunan Gulung Jati juga memperluas oleh kekuasaannya Melakukan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga mengasai Sunda Kelapa Di 1470-1480 dia menikahi adik bupati Banten Saat itu yaitu Nikau Nganten Dan lahirlah putranya Maulana Salundin yang telah menjadi Raja Banten pertama Itu kenapa terdapat alat kaitan antara Cerebon Dengan pendidikan kesetaraan Demak juga Selain juga dengan Banten Di 1487 misalnya Sari Vida Itulah yang saat itu bersuai 37 tahun Sama juga ya Raja Dempatah Kalau nggak salah juga saat itu memimpin Demak dengan usia yang sama Maka Cerebon menjadi semacam negara bagian kesetaraan Demak Karena di era itu Raja Dempatah itu dikenal juga sebagai Sultan Jawa Maka itu kenapa Cerebon itu dianggap negara bagiannya Demak Sehingga kenapa kemudian juga Tidak ada riwayat tentang pelantikan Sari Vida Itulah Secara resmi sebagai Sultan Cerebon Nah 1490-an ya Sampai 15-18 Itu sebenarnya masalah-masalah yang sulit bagi Sari Vida Itulah Atau Sunda Bulunjati bersama-sama Raden Batah Karena bagaimanapun juga proses Islamisasi itu mengalami pertentangan dari Raja Sunda Galuh Dan ini agak berat ya Maksudnya pertentangan ini agak berat dan panjang Dan kemudian mencemaskan banyak-banyak hal gitu 15-12 dia mengutus putra mahkotanya Menghubungi Panglima Portugis di Malaka Yang baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai Nah di saat-saat genting inilah Sari Vida Itulah berperan dalam membimbing Pati Unus Sebenarnya dalam membentuk armada gabungan Serta Kesultanan Banten, Demak, Cerebon, Jepara Kalau tidak salah juga nih ya Kalau saya baca dari Rewet Ketua Latu Kalinyamat Ini sangat alat kaitannya Mereka bersama-sama mengusir Portugis gitu kan Nah kegagalan Pati Unus sebenarnya memaksa Sari Vida Itulah juga merombak Pimpin dan amanda gabungannya Dan mengangkat Tobagus Pasai sebagai Panglima berikutnya Untuk kemudian memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa 15-52 juga beliau kemudian mengangkat Melunang Sanuddin Menjadi Sultan Banten pertama Dan disinilah sebenarnya perebutan pengaruh Kerajaan Sunda Galuh Dengan Banten Cerebon bergeser kembali ke darat Panjang sekali cerita tentang beliau Beliau adalah tokoh penting Dan sebenarnya kalau mau dilihat juga ya Ada yang sangat menarik bahwa beliau itu usianya panjang ya Hampir 120 tahun Dan ketika sebelum meninggal Beliau itulah membagi sebenarnya Banten menjadi dua pilihan kepada para pembesar Istana yang memilih masuk Islam Maka diberikan kedudukan dan tinggal di keraton masing-masing Tetapi yang tidak berkenan memeluk Islam Silahkan keluar dari Pakuan pada jalan Dan inilah menjadi cikal bakal orang-orang baduy Yang dianggap mereka adalah pasukan kawal istana Dengan panglimanya yang sekitar 40 orang Ada juga menyebutnya itu adalah korups elit dari Angkatan Darat Pakuan Sehingga mereka diakini menjadi cikal bakal peruntuk baduy dalam Yang hingga hari ini tidak pernah lebih dari 40 keluarga Dengan segala jasa Syarif Hidayatullah inilah Kemudian umat Islam di Jawa Barat Memanggila dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Rahmatullah Beliau berpulang ke Rahmatullah pada usia 120 tahun di tahun 1968 Dan dikenal dengan Sunan Gunung Jati Demikian sekilas perjalanan kami Semoga ini memencerahkan Dan juga membawa kita kembali kepada kesadaran Bahwa bangsa ini, tanah air ini Diperoleh dengan begitu banyak perjuangan dan air mata Sehingga kita wajib dan sangat wajib mempertahankannya Oke, sampai demikian saja Rekuni Thinking, bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya